Video ini merupakan detik-detik pelaku hipnotis memperdaya korbannya. Peristiwa yang terjadi di Jalan Selam 1 Kota Medan ini sempat membuat warga sekitar heboh. Saat itu pelaku berpura-pura bertanya alamat penerima paket dan meminta korban untuk menunjukkan jalan. Pelaku beralasan handphone miliknya kehabisan daya. Saat di tempat sepi, korban diturunkan dan pelaku mengambil handphone korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar. Korban yang ditinggal di pinggir jalan beberapa detik kemudian tersadar dan kesal dengan kejadian yang baru dialaminya. Diduga korban sudah di bawah pengaruh pelaku tanpa ragu memberikan ponselnya. Orang tua korban Raga Angelia mengatakan kejadian ini berlangsung pada hari Senin kemarin saat anaknya akan mengisi kuota internet ponselnya. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian satu unit ponsel pintar. Pinjinlah om handphonenya mau ngubungin nomor ini, handphone om mati, dia bilang kayak gitu. Nah setelah itu entah kenapa tiba-tiba si anak tadi ini ngikut aja gitu kan, ngikut aja dibawa sama dia ke lokasi. Sampailah di selam satu, sampai di selam satu itu dia dikasih bungkusan plastik berwarna biru. Isinya itu air botol, botol air putih lah, air putih isinya. Nah setelah itu kan anak itu ditinggal, bentar ya kamu nunggu di sini, dia bilang kayak gitu. Kok om mau pergi ke situ rumahnya? Lama-lama dia pergi gitu aja ninggalin si anak tadi, gak berapa lama baru sadar lah si anak saya tadi. Untuk mengantisipasi aksi kejahatan dengan modus hipnotis, warga dihimbau agar lebih waspada, terutama saat di tempat umum dan bertemu dengan orang yang belum dikenal. Jangan mudah meminjamkan barang kepada orang asing atau yang baru dijumpai. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Mati Pune Terima kasih.